Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi selanjutnya kita akan belajar tentang Face Detection Jadi bagaimana kita mendeteksi wajah dari sebuah foto Nah nanti kita akan melihat ada berapa orang yang terdeteksi Dan wajahnya mana saja Untuk metode mendeteksi wajah ini Kita akan menggunakan sebuah metode Yang ada di dalam MATLAB Nama metodanya adalah Viola Jones Jadi di dalam MATLAB ini kita tinggal menggunakan Library yang ada di dalam MATLAB Dan akan kita gunakan untuk mendeteksi Di dalam foto ini wajahnya mana saja Seperti itu Jadi pertama yang harus kita tentukan Direktorynya Jadi direktorynya disini saya sudah punya foto Namanya fotonya adalah film JPEG Jadi kita coba disini kita bikin editor ya Edit Nah ini saya clear Terus misalnya gambar Sama dengan IMPREAD Ini namanya Film JPEG Film JPEG Film titik JPEG Jadi ini saya IMPREAD 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 Kalau saya jalanin Nah ini gambarnya Jadi disini kita akan mendeteksi dari gambar ini Disini ada 6 wajah Jadi disitu kita akan menghitung ada berapa wajah di dalam gambar ini Nah untuk mendeteksinya kita menggunakan sebuah library di dalam MATLAB Namanya librarynya efficient cascade ya Jadi terlaki kita akan uji coba Jadi disini untuk mendeteksi wajah Library tersebut akan mendeteksi wajahnya itu mana saja Misalnya ini wajahnya adalah sebelah sini Ini di sebelah sini Jadi disini Dari metode itu Dari metode VIOLEGEN ini akan mendeteksi Wajah itu dari rentangan piksel keberapa sampai keberapa Lebarnya berapa Seperti itu Ada di balis mana Kolom mana Seperti itu Jadi disini kita langsung uji coba Jadi IMPREADnya kita menggunakan gambar ya Jadi ini saya tambahin Misalnya wajah Deteksi 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 Ini saya gunakan Library yang digunakan Gunakan library vision 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 Di dalam vision ini Ada CaseKit Ini keluar CaseKit CaseKit Object Detektor Di sini Jadi vision CaseKit CaseKit Object Detektor ini Ini akan menghasilkan sebuah Apa ya Wajah di dalam sebuah Ini akan mendeteksi Mendefinisikan Variable deteksi ini adalah Variable untuk mendeteksi wajah Selanjutnya Wajah mana yang akan Deteksi Jadi disini Kita akan Ngecek Hasil dari deteksi ini Kita bisa menggunakan Perintah step Untuk mengetahui Wajahnya ada dimana saja Sehingga Pixel library Wajah tersebut Akan disimpan Kedalam sebuah Variable Misalnya Variable nya adalah Variable wajah Jadi Untuk Menjalankan Atau Mengeksekusi Metode ini Kita menggunakan Perintah step 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 nya adalah Apa yang akan Di Yang akan mencari Dengan metode ini Ada dalam Variable deteksi Deteksi Terus Gambarnya adalah Gambar Nah Dengan Perintah seperti ini Akan Kelihatan Ada berapa Wajah Yang akan Terdeteksi Kalau ini Dijalankan Misalnya Ini saya Jalankan Oke Masih running Nah Ini Disini Wajahnya masih belum Saya tandai Jadi disini Ada gambar Ada variable gambar Terus Deteksi Ada variable deteksi Gimana Dia Mendeteksi Sebuah Gambar Terus Hasil dari Deteksi nya itu Di ekstrak Dengan perintah step ini Akan menghasilkan Wajah itu ada Dimana saja Jadi disini Wajahnya 6x4 Berarti Ada 6 wajah Ada 6 wajah Dimana Step wajahnya Ada 4 isian Jadi disini Ada di baris Kemana Kolom Berapa Terus Lebar Sama panjangnya Berapa Jadi disini Wajahnya kita klik Nah ini kelihatan Jadi disini Ketahuan Bahwa wajah pertama Itu Ada di Kolom Ini yang 73 Ini kolom Kolom ke 73 Di dalam gambar ini Dan baris ke 96 Panjangnya Panjangnya Adalah Panjangnya Itu adalah Panjang Lebarnya Jadi panjang Wajah yang terdeteksi Itu dari Titik koordinat pertama Misalnya ini Berarti 73 Kolom Ke 73 Itu disini Baris ke 96 Ini Panjangnya Adalah 62 Kesana 62 Ke bawah Jadi Kalau kalian Mau mengambil Wajah yang ini Misalnya Saya Ini kan sudah Terdeteksi Jadi gambar Itu ada Di dalam gambar Jadi Ini saya kecilkan Itu Gini Jadi saya akan Mengambil wajah Yang nomor pertama Misalnya Variable gambar Kan ada Di dalam gambar Gambar Misalnya Wajah Satu Sama dengan Di dalam gambar Saya akan Mengambil Baris dulu Baris ke Koordinat Baris ke 96 Sampai Jadi Koordinat 96 Jadi Saya akan Mengambil Panjangnya Set Terus Barisnya Ini Terus Sampai 96 Jadi Kan Ketauan titiknya Di sebelah sini Terus Kita pengen tahu Panjangnya berapa Lebarnya Ininya Apa namanya Lebar ke bawahnya Barisnya ke bawahnya Sini berapa Jadi disini Kalau kan disini Tambah 62 Jadi disini Panjangnya dari sini 62 Berarti Barisnya kita ambil 96 96 juga Ditambah 62 Jadi Ketika titik Barisnya ketemu Disini Misalnya Jadi disini Wajahnya ini Panjangnya Lebarnya Panjang ya Panjangnya ke bawah Berapa Jadi disini Yang terdeteksi Wajahnya Panjangnya adalah 62 Berarti Dari 96 Nah 96 Titik sini ya Ditambah 96 Ditambah 62 Nah Seperti ini Nah sekarang Untuk kolomnya Kolomnya adalah 73 Sampai 73 Ditambah 62 62 Nah Nah Seperti ini Jadi Kalau saya Mshow Mshow Wajah 1 Itu seperti ini Nah ini Taman ya Jadi Jadi Wajahnya adalah Dari Oke Saya Emisionya Fitur aja Atau ini Saya copy ya Ini saya copy Biar masuk Sini Biar Figur 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 Titik koma Gini Jadi biar Membuat figur Baru Ketika Iam Show Ini Kalau Djalankan Jadi disini Jadi Disini Terdeteksi Bahwa Wajahnya Tadi disini Koordinatnya Mana Untuk mendeteksinya Kita Perlu Bantuan Pertama Harus Menggunakan Viola John Vision Cascade Object Detection Habis itu Kita Menggunakan Step Untuk Mengetahui Wajah Yang terdeteksi Itu Mana saja Oke Selanjutnya Misalnya Saya Akan Deteksi Wajah Yang ini Yang dua Ini Kita deteksi Dulu Di dalam Gambarnya Wajahnya Ini 288 Berarti 288 288 Panjangnya Berapa 288 65 Lebarnya 65 Berarti 288 Juga Sini Banjangnya 65 Terus Terus Berapa 214 214 Sama-sama 65 214 Ini 214 Ini 214 65 288 214 Itu Barisnya 288 214 65 65 65 214 Itu Barisnya 288 288 Itu kolomnya 214 Harusnya Disini 214 214 288 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 Jadi Ini adalah Wajah yang Terdeteksi oleh Phil Eating Itu Yang pertama Ini Yang kedua Ini Jadi Di sini Hasil Deteksinya Adalah Sebuah Ray Di mana Ray tersebut Ini Mana Gambar Wajah Ray tersebut Disini Akan Mendeteksi Wajah Itu Ada Di Kolom Yang pertama Ini Kolom Ini Waris Ini Lebarnya panjang sama ya panjang sama lebar jadi disini misalnya ini ya kalau kalian pengen tau perubahannya kalau kalian disini mau tambah ke bawah jadi ini ini agak ke bawah segini ini tambah 100 coba jadi kalau kalian ini tambah 100 ini tambah agak panjang jadi bisa kalian atur sendiri bagaimana jadi yang pertama ini adalah barisnya yang ke bawah yang kedua itu adalah kolomnya dimana nilainya berdasarkan nilai yang terdeteksi oleh metode ini jadi disini jadi disini kan ada kolomnya disini baris, disini lebar jadi panjang sama lebarnya bisa ditentukan panjang sama lebar yang ditentukan oleh metode ini jadi disini seperti ini jadi disini untuk mengetahui jadi sebenarnya disini dengan adanya hanya dengan skrip seperti ini kalian sudah bisa mengetahui ya ada berapa wajah yang sudah terdeteksi jadi disini cara mengetahuinya dari mana dari hasil dari gambar ini variable wajah ini jadi variable wajah ini ada berapa baris jadi disitu jadi kalau kalian pengen tahu ada berapa baris ada berapa kolom jadi disini kita harus mengetahui size-nya ya misalnya disini ini kan wajah kan ya jadi size wajah ada 6 baris 4 kolom jadi kalian harus mengambil 6 ini misalnya kalian sebenarnya ada beberapa teknik untuk mengambil panjang sama lebarnya jadi kalian bisa pakai variable PL sama dengan size size wajah size wajah ya sehingga 6 ini akan tersimpan di P kolomnya ini akan tersimpan di L jadi kalau ini saya eksekusi P-nya berapa P-nya adalah 6 seperti itu L-nya berapa 4 itu seperti itu jadi disini untuk mengetahui ada berapa wajah yang terdeteksi ya tinggal kalian cek dulu size-nya berapa jadi kalau size-nya di P ini terdeteksi ada 6 berarti ada 6 orang yang terdeteksi wajahnya dengan metode Vialajan metode Vialajan ini hanya bisa mendeteksi wajah dengan menatap ke depan ya jadi kalau untuk menatap samping apa itu dia masih belum bisa mendeteksi jadi intinya wajahnya adalah wajah natap ke depan yang bisa ditereteksi oleh metode ini jadi kalau wajahnya agak miring atau seperti noleh kanan-kiri itu jadi wajahnya tidak komplit dia tidak terdeteksi sebagai wajah itu dengan menggunakan metode ini jadi metode Vialajan ini hanya bisa mendeteksi wajah dengan menghadap ke depan full face ya harus ada matanya ada hidungnya ada mulutnya gitu itu untuk metode ini selanjutnya di sini gambar di sini kita juga bisa mendeteksi ya misalnya kita mau tambahin kotak di sebelah sini jadi setiap wajah ini akan saya kasih kotak nah untuk memberi kotak kita harus menambahkan sebuah objek di dalam sebuah gambar jadi di sini ketika wajah sudah terdeteksi kita akan misalnya saya akan membuat sebuah variable baru dimana saya akan menambahkan kotak ya jadi ada kotak di sini kotak-kotak gitu sehingga kelihatan mana wajah yang terdeteksi oleh metode ini jadi kita menggunakan perintah insert insert object anotation anotation jadi insert object anotation ini pertama gambarnya mana variable gambar ada di dalam variable gambar terus jadi di sini habis itu bentuknya apa kotakan retangle retangle rectangle terus datanya mana data wajahnya mana ada di variable wajah terus jika ketahuan ketemu nanti kotak tersebut akan saya labeli dengan kasih nama wajah gitu lah atau muka ya kok muka ya wajah aja lah wajah seperti ini atau bahasa inggris saja face jadi di sini dengan adanya insert object anotation ini di dalam gambar akan diberi sebuah kotak di mana kotak tersebut berdasarkan koordinat wajah ini jadi berdasarkan wajah ini habis itu saya kasih label di atasnya face sehingga di sini ini saya matikan dulu berarti yang saya tambahkan adalah baru ini jadi saya gambar habis itu ini saya hapus saya tutup ini saya jalankan sehingga ini kalau dijalankan nah ini kan kelihatan ketahuan ya jadi di sini ada 6 ada 6 wajah di mana wajahnya tersebut diberi kotak habis itu kotaknya dikasih nama face ya terserah ini bisa diganti wajahnya nah selanjutnya kita akan mengambil jadi bagaimana caranya wajahnya akan saya tampilkan wajah 1 wajah 2 wajah 3 dan seterusnya datanya saya akan tampilkan dalam bentuk apa namanya ya oh kayak tadi nih jadi ini wajah ini wajah 1 ini saya jalankan nah ini kan wajah yang terdeteksi di sini kayaknya wajahnya apa namanya dia mengambil wajah ini ya tapi wajahnya sepertinya ini masih belum berwarna jadi bagaimana cara berwarnanya nah di sini karena wajah ini adalah satu layar gitu ya karena satu layar berarti kalau gambar dengan satu layar itu bukan gambar berwarna karena gambar berwarna itu adalah gambar 3 layar jadi untuk mendeteksinya kalian harus mengambil wajah di dalam wajah merah RGB ya green sama bluenya jadi di sini jangan hanya gambar saja jadi di sini sebelum diambil wajahnya ini harus di apa ini di ekstrak dulu RGB nya jadi misalnya red nya ini adalah gambar jadi semua baris semua kolom air perutama seperti ini kita copy copy layar kedua layar ketiga RG green green blue sebut ini terus disini saya saya tambah aja ini saya bikin tiga jadi ini wajah R wajah G ini wajah B nah ini ini bukan gambar lagi jadi harus ngambil dari ini net bluenya habis itu warna saya bikin variable warna dengan gabungan cat ya cat dari tiga buah objek tiga buah data ya jadi wajah R wajah G wajah B nah sekarang ini yang ditampilkan sehingga ini kalau saya jalankan wajahnya sekarang berwarna kenapa? karena deteksinya adalah saya mendeteksi wajah R G B habis itu digabungkan sehingga karena ini ada tiga buah layar maka wajahnya disini menjadi apa namanya berwarna itu seperti itu oke selanjutnya mungkin lebih expert lagi kita akan menampilkan jadi disini saya akan tampilkan ini kan masih satu ya jadi wajah satu wajah dua wajah tiga jadi akan saya tampilkan sebuah deret wajah satu wajah dua wajah tiga dan seterusnya berdasarkan data yang terdeteksi disini 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 kalau kalian mau menampilkan ini kan kalian harus buat ini berulang-ulang karena mau buat ini berulang-ulang jadi disini berulang-ulang berdasarkan data yang terdeteksi di dalam variable wajah jadi disini kalian harus membuat sebuah perulangan dimana perulangannya sebanyak enam kali untuk menampilkan wajah dari data ini jadi disini saya harus tahu pertama karena ini bersifat dinamis saya tambahin apa ya disini jumlah jumlah adalah saya pakai size sebenarnya size kalian bisa langsung ke index kemarin kan tadi kan pl jadi disini kalian bisa langsung size dari variable wajah size dari wajah tapi yang diambil index pertama saja karena kenapa index pertama kan seperti ini kalau kalian pakai size wajah kalau tanpa seperti ini kan index pertama adalah 1 index kedua adalah 4 tapi kalau kalian langsung wajah index pertama 6 sehingga dengan metode seperti ini kita akan mendapat secara langsung jumlah yang terdeteksi adalah di dalam variable jumlah ini nah jadi tujuannya jumlah ini akan saya buat untuk proses perulangan nah perulangannya saya gunakan subplot ya subplot misalnya saya bikin dua wajah dulu ya saya bikin dua wajah subplot subplot ya subplotnya misalnya ada ada berapa satu baris dua kolom kolom pertama kolom pertama ini ada di bawah sini ada di bawah ini ya so nah sekarang saya akan buat kolom kedua kolom keduanya adalah dengan warna ini lagi tapi yang pertama komposisinya saya ambil wajah wajah 73 sama 96 73 sama 96 jadi ini saya ganti 96 ya barisnya ada di kolom 96 ini 96 96 96 96 terus 62 62 berarti ini 62 kanjanya 62 62 62 62 kalau yang 62 terdeteksi wajah jadi disini saya harus mengambil wajah terlebih dahulu jadi wajahnya wajah ini sama wajah ini jadi kalau ada 6 kali ya kalian harus membuat 6 kali bentuk ini ya warna ini ya jadi harus mengambil 6 kali dengan bentuk ini jadi kalian bisa membuatnya satu-satu tapi kalau satu-satu ini gak dinamis gimana kalau fotonya misalnya hanya ada 2 wajah kalian sudah bikin 6 error nanti soalnya kenapa wajahnya tidak terdeteksi jadi kalau mau buat dinamis kalian harus mengambilnya dalam dengan dinamis 10 juga ya jadi misalnya kalau di dalam wajah ini kan bisa ketahuan ya jadi misalnya saya mau ambil 96 jadi di dalam wajah di dalam wajah baris pertama baris pertama ya baris pertama kolom kedua jadi ini kan wajah baris pertama kolom kedua adalah 96 sehingga saya disini aja ya nah 96 ya kalau di dalam wajah baris kedua kolom kedua jadi kalau baris kedua kolom kedua ini 214 jadi ini kalau dijalankan 214 seperti itu jadi proses ini kalian buat dalam bentuk dinamis di dalam data ini jadi disini saya contohkan misalnya saya buat saya buat dalam perulangan ya jadi dalam bentuk for ini di dalam for harus ada n for nya variable nya adalah apa misalnya variable a a gak ada ya a ini mulainya dari 1 sampai sampai jumlah jumlahnya berapa jumlah variable jumlah seperti itu jadi mulai dari 1 sampai jumlah apa yang akan dilakukan ya mengambil wajah ini sublot ini ya dari sini wajah imsu nya ini saya ganti baru ya biar ada tulisan gambarnya ada tulisan face nya ya jadi diwas wajah R nah disini ini dengan saya menggunakan teknik ini ya tapi sublot nya ini ini wajah wajah nya adalah karena disini jadi ini adalah baris ini adalah kolom ya jadi disini ini pasangannya sama yang ini ini pasangannya dengan yang ini jadi disini jadi disini jadi ini index ini kolom keberapa berarti index nya adalah index ke A sehingga 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 dari index ke A ini kan lagi index ke A ditambah lah untuk mengambil 6-2 ingat pasangannya dari mana pasangannya adalah ini sama ini ini sama ini ya kita coba dulu lah oke ini berarti kedua ini keempat wajah sampai keempat ini ini sampai keempat kalau yang ini wajah index ke satu ini ya yang 7-3 ini wajah index ke-1 wajah index ke-1 ditambah wajah index ke keberapa ke-3 ya jadi biar mudah ini saya copy paste aja saya copy paste figure suplot nah suplotnya ini ini kalau ini kan wajah keberapa ini ganti A index nya terus ini satu baris dua kolom tidak apa-apa lah bikin satu baris dua kolom kalau misalnya dua baris lah dua baris tapi kolomnya ini bagi dua A bagi dua ya A bagi dua seperti ini ok show warna habis itu jangan figure figure nya sebelum font nah seperti ini terus im show warna habis itu saya kasih detail 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 nya wajah wajah ke-A ini kok konkret bisa plus tidak baik coba ini saya proses suplotnya keliru ini seras yang 24 suplotnya kolomnya adalah A bagi dua bukan A bagi dua jumlah bagi dua ya ini keliru ini sejalanin voice banyak kayaknya bukan ini keliru ini kayaknya harus pakai array array wajah ini array string ya jadi disini harus buka nom number to str r sehingga ini harus jalanin wajah 1 wajah 2 wajah 3 wajah 4 wajah 5 wajah 6 oke seperti ini terdeteksi nya sehingga seperti itu jadi disini untuk prosesnya seperti ini jadi gambarnya ada di mana kita menggunakan vision case gate object detection dimana di dalam untuk mengeksekusinya kita butuh perintah proses step jadi deteksi ini adalah objeknya gambar yang akan terdeteksi sehingga ekstraksi wajah nanti ada di dalam variable wajah sehingga nanti ketika ini dijalankan akan kelihatan ini ada wajah 1 wajah 2 3 dan seterusnya oke selanjutnya kita coba untuk gambar lain misalnya ini saya nyari di internet foto keluarga kayaknya ini foto yang kelihatan mukanya full ya jadi disini kita akan mengetahui ada berapa ada berapa apa namanya wajah yang terdeteksi di dalam gambar ini oke saya kasih nama kakak ya keluarga kakak kecil aja kakak sehingga disini saya ganti kalau saya deteksinya adalah kakak ini kalau dijalankan nah ini face-face-face-nya nah ini terdeteksi ada 12 wajah seperti itu ya sehingga dengan perintah dengan metode ini wajah datarnya dengan metode Viala Jones ini yang ada di dalam MATLAB bisa ketahuan ada berapa wajah yang terdeteksi di dalam foto ini sehingga ketahuan ada berapa orang jadi disini ada berapa orang tadi ini kayaknya 12 ada ada 12 wajah 1 2 3 dan seterusnya ini adalah wajah-wajah yang terdeteksi oleh metode ini berdasarkan library yang ada dengan wajah ini terisi wajahnya ada jadi kolomnya keberapa baris keberapa lebarnya panjang sama lebarnya ini terus sebetulnya ini adalah teknik untuk mengetahui atau mengekstrak wajah yang ada di dalam foto dengan metode Viala Jones dan ini sudah ada library-nya di dalam MATLAB dengan menggunakan case-case object detector oke sampai disini dulu materinya untuk materi kali ini untuk uasnya jadi kalian harus bikin sebuah aplikasi dimana aplikasi tersebut ketika itu dijalankan aplikasinya nanti akan ada tiga buah gambar ya sini adalah gambar asli habis itu ketika di brush keluar gambar gambar aslinya sebelum ditampilkan seperti ini habis itu ada tombol di sebelahnya adalah deteksi wajah kalau itu di klik nanti akan kelihatan gambar kedua adalah gambar yang ada fisnya seperti ini dan juga selanjutnya adalah gambar ini jadi disini ada di dalam satu saya pakai word saya pakai word jadi disini jadi disini ada gambar gambar pertama gambar kedua seperti ini dan gambar ketiga ini kayaknya harus dilain sedikit ini ada tiga buah gambar ya jadi kalian harus buat nanti displaynya ada tiga buah gambar ini nah terus selanjutnya disini ada tombol browse ini saya kasih text gambar gambar awal terus yang ini saya kasih ini gambar gambar dengan dengan deteksi wajah ini wajah yang terdeteksi wajah yang terdeteksi ini tombol ya tombol cari gambar jadi ketika tombol ini di klik gambar ini akan tampil di gambar ini habis itu yang kedua ini deteksi wajah jadi kalau tombol ini di klik maka ini akan terisi gambar ini akan terisi dengan gambar seperti ini jadi gambarnya terdeteksi kalau yang pertama yang awal deteksi gambar seperti ini yang yang gambar pertama gambar awal yang gambar kedua kalian harus terdeteksi gambarnya ini face nya mana saja yang terdeteksi terus yang ketiga adalah ini wajah 1 2 sampai 12 jadi disini kasih keterangan tapi dimana disini dikasih kesini kasih keterangan misalnya keterangannya saya pakai textbook ada 12 wajah yang terdeteksi seperti itu jadi disini ketika ini di klik nanti akan kalian akan mencari gambar sehingga ketiga gambar itu dipilih nanti akan tampil gambarnya disini gambar awal deteksi wajah ini kalau di klik sehingga gambar yang yang tadi ini yang kayak ini yang sudah di lingkar ini ini akan tampil di dalam sini ya gambar dengan deteksi wajah terus yang ketiga adalah wajah yang terdeteksi jadi menampilkan data ini dan ini juga terupdate ada 12 wajah yang terdeteksi seperti itu jadi nanti kalian harus buat dalam video video tutorial jadi bikin video untuk membuatnya kalian menjelaskan codingnya jadi kalian harus membuat sebuah video dimana video tersebut ada dalam proses pembuatan program ini jadi disini adalah gambar awal gambar dengan deteksi wajah wajah yang terdeteksi disini ada 2 tombol tombol cari gambar deteksi wajah terus ini saya kasih keterangan disini was wasnya adalah satu ya membuat video pembuatan dan penjelasan proses di setiap perintah atau codingnya terus kedua harus menampilkan wajah wajah jadi harus ada wajah kalian ketika membuat di dalam video terus yang ketiga dikirim email ya dikirim email get at genera acid terakhir pengumpulan pengumpulannya terakhir pengumpulannya jam tanggal berapa sekarang tanggal 27 ya jadi terakhir tanggal 27 bulan 7 2021 jam 23 59 jadi tanggal 28 kalau ada email masuk tanggal 28 tidak akan saya koreksi jadi data yang akan saya koreksi dari sekarang sampai tanggal 27 jam 11 malam hari Rabu nanti akan saya cek lagi akan saya nilai sehingga nanti nilainya akan saya keluarkan ke dalam aplikasi oke cukup sekian dari saya kurang lebihnya saya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh